Lahir baru bukan peristiwa satu hari, bukan peristiwa satu hari. Kelahiran baru itu kelahiran terus menerus. Dimana ada kadang-kadang kita terasa, kan kita masih hidup di dunia. Tapi lahir baru tadi berkaitan bahwa saya tidak akan memberi diri saya ini kepada dosa. Tidak. Karena saya telah dipegang oleh Tuhan Yesus, tadi ilustrasi yang ada di Nando. Ada godaan dimana kita mau jatuh ke situ, tapi saya harus meyakinkan diri saya lebih di situ dan meminta Tuhan memegang saya. Bukan karena ketika kita tiba-tiba menunjukkan tidak sabar, lantas tiba-tiba kita langsung, kalau begitu saya belum mulai. Bukan. Karena itu di kesempatan ini saya akan menolong kita semua untuk memahami beberapa hal tentang lahir baru dan bertumbuh. Semoga ini akan memperkati kita semua. Pertama, menuju lahir baru dan bertumbuh. Menuju ke lahir baru dan bertumbuh. Kita butuh untuk tahu beberapa catatan. Pertama, ini hanya kata-kata biasa, kata-kata bijak. Supaya kamu bisa bikin status, supaya tandai semua orang di seluruh dunia dan alam semesta. Satu, dua, tiga, baca sama-sama. Tiga, dua, satu. Mereka yang lahir dua kali akan mengalami sekali kematian. Tetapi yang lahir sekali saja akan mengalami dua kali kematian. Paham? Dia kalau sudah lahir, dia punya orang tua. Terus dia lahir baru, maka dia hanya akan mengalami satu kematian tubuh. Tapi kalau dia lahir hanya satu kali saja dan tidak pernah lahir baru, mati berapa kali nanti? Dua kali. Sudah mati karena memang dia sudah harus mati. Dan kemudian masuk neraka. Iya, Finggo ya. Pertama. Kedua sekarang. Pengetahuan dan pengalaman itu dua hal yang berbeda sekali. Saya ulangi. Pengetahuan dan pengalaman itu dua hal yang berbeda. Ada orang mungkin dia bisa mengetahui banyak sekali hal. Tetapi belum tentu dia berpengalaman untuk itu. Ada orang, disini ada yang guru olahraga? Tidak ada. Finggo guru apa? Guru. Guru? Agama. Oh, guru agama. Kita bisa tahu semua hal tentang agama, tetapi belum tentu kita berpengalaman baik disitu untuk melakukan. Nanti sebentar hal-hal ini yang akan kita belajar di sekitar bertumbuh, lahir baru dan bertumbuh. Ketiga, kekristianan selalu membawa pesan bahwa setiap manusia itu berharga di hadapan Tuhan Allah. Setiap manusia itu berharga di hadapan Tuhan Allah. Supaya nanti kalau ada yang sudah sedikit putus asa dan kepingin bunuh diri, dia berhenti sudah untuk bawa parah ke mana-mana. Bisa, Finggo? Bisa. Finggo pernah rencana bunuh diri? Belum pernah. Belum pernah. Jangan coba-coba rencana. Itu barang tidak baik. Menuju lahir baru dan bertumbuh. Pertama tadi, mereka yang lahir dua kali akan mengalami sekali saja kematian. Pengetahuan dan pengalaman ada dua hal yang berbeda. Kekristianan selalu membawa pesan bahwa setiap manusia berharga di hadapan Tuhan Allah. Keempat, kekristianan memperkenalkan hubungan yang baru sebagai saudara yang kekasih. Tetapi bukan menghapus status sosial. Kekristianan menawarkan begitu. Ada yang kepala sekolah, ya dia tetap kepala sekolah. Ada yang hanya security, dia tetap di situ, tidak apa-apa. Masing-masing dengan status masing-masing. Tetapi kekristianan memperkenalkan hubungan baru sebagai saudara yang kekasih. Nanti sebentar sudah lihat, ketika orang mengatakan dia lahir baru, dia tahu dia itu siapa, tetapi bisa menerima orang lain juga secara baik. Sebab kadang-kadang orang merasa lahir baru, tapi, Aduh, susah. Ada banyak hamba-hambat Tuhan tuh kalau turun pelayanan, dia bawa memang dia punya air dari Jakarta. Sampai tidak bisa minum yang ada di WEK. Itu cuma salah tuh ya. Tapi baiklah, nanti kita lihat lebih jauh di situ. Kelima, saudara-saudara. Kekristianan memperkenalkan sikap baru dalam bekerja. Bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan harus dilakukan demi nama Tuhan Yesus. Apapun, pekerjaan apapun yang saudara lakukan sebagai pendeta, sebagai guru, sebagai apapun yang saudara lakukan, saudara harus dilakukan demi nama siapa? Demi nama Tuhan Yesus. Kira-kira ini catatan-catatan awal menuju lahir baru dan bertumbuh. Semoga ini menjadi catatan yang baik bagi saudara. Kalau saudara mau bikin status pun silahkan. Tidak juga tidak apa-apa. Sekarang kita masuk di sini. Arti lahir baru. Di sini saudara yang lahir baru. Finggo sudah lahir baru? Sudah. Kapan? Belum. Belum lahir baru. Oke. Arti lahir baru. Ini nanti sebentar kita diskusi lebih panjang. Tapi ini memang karena dia pun catatan cukup banyak, kita harus selesaikan. Pertama, lahir baru adalah kelepasan dari ikatan dosa dan kuasa gelap yang menjadi sesuatu dan menjadi sesuatu yang baru. Itu arti lahir baru. Lahir baru sangat berkaitan dengan kelepasan dari ikatan dosa dan kuasa gelap. Dan kita menjadi sesuatu yang baru. Sehingga mestinya seseorang yang sudah menyebut dirinya sebagai yang lahir baru, dia tidak terikat lagi pada ikatan dosa. Mestinya dia sudah terlepas. Ada orang menikmati dengan baik dia punya kehidupan dalam dosa. Sepertinya kalau dia tidak melakukan itu, dia tuh rasa-rasanya kezu mau mati. Fingo coba sebutkan satu hal yang kalau kita melepaskan itu kita sayang sekali. Padahal dia tuh sesungguhnya dosa. Kira-kira apa Fingo? Mengampuni. Mengampuni. Fingo pernah mengampuni orang? Karena. Siapa? Siapa? Mengampuni dia? Mengampuni. Oke. Ada yang bisa mengampuni juga Fingo coba. Kadang-kadang kalau kita marah tuh, kita sulit sekali mengampuni. Kita benci, kita jengkel, kita menikmati itu malah padahal itu membunuh kita. Orang yang tidak mengampuni, ibarat dia yang minum racun dan berharap Myrna yang mati. Kalau dia tidak mengampuni. Tapi dia sayang untuk melepaskan itu. Padahal pengampunan tuh penting. Kedua, saudara. Menjadi ciptaan baru dengan meninggalkan manusia lama yang penuh dosa. Hal ini terjadi karena mendengarkan firman Tuhan yang dikiaskan dengan air. Ini kalau kita baca di Roma 10, Ephesus dan Yohanes masa 15. Yohanes 3 juga ya. Jadi mendengarkan firman Tuhan itu baik sekali. Orang kalau tidak mendengarkan firman Tuhan sulit untuk dia lahir baru kan. Dia mau dapat petunjuk dari mana untuk kepentingan itu. Ini catatan-catatan saya lewat-lewat. Karena sebentar diskusi kita akan menggali lebih banyak soal ini. Dilahirkan dari Roma maksudnya adalah kuasa roh kudus bekerja dalam firman yang ditaburkan. Jadi bukan karena kehebatan, kepandayan atau fasinya seseorang amat Tuhan berbicara. Roh kuduslah yang menginsafkan seseorang. Amin kok? Jadi saudara boleh dengar firman dari siapapun yang saudara anggap itu dia terbaik. Segahkan saja saudara mendengar. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara yang mencatatan ini. Bahwa bukan karena fasinya seseorang. Saya akan berkhutbah begitu rupa supaya saudara mengerti. Tetapi akan membuat saudara berubah dan saudara lahir baru. Bukan pendeta Yandi. Tapi apa yang membuat saudara berubah? Roh kudus. Tadi saya sudah katakan ini di awal. Berikut saudara-saudara. Ini di Yohanis sebenarnya. Yohanis pasal 3. Ayat 14 sampai 21 jelas dikatakan bahwa barang siapa yang percaya ia tidak dihukum. Karena ia telah berpindah dari gelap menjadi terang. Orang yang pindah dari gelap menjadi terang. Ini arti lain dari dia lahir baru. Dia tidak akan dihukum di situ. Saya lanjut-lanjut dulu ya. Untuk sampai di hal-hal praktis. Percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan yang benar. Itu akan menerjadi dalam hidup orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sekaligus menjalani dan melakukan yang benar. Percaya kepada Tuhan Yesus. Melakukan yang benar. Itu akan terjadi dalam hidup orang-orang yang dilahirkan kembali. Lebih lanjut. Tanda-tanda orang yang sudah dilahirkan kembali adalah. Yang mulai masuk dalam pengalaman-pengalaman rohani yang indah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi orang kalau sudah dilahirkan kembali. Dia mulai masuk dalam pengalaman-pengalaman rohani yang indah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu tanda. Nanti tanda-tanda yang seperti apa? Kita lihat begini. Tanda-tanda lahir baru. Ini kita bisa ukur nanti ya. Kalau orang sebut lahir baru terus tanda-tanda ini tidak ada di diri. Ini bukan lahir baru. Satu. Tidak menyimpan kepahitan dalam hidupnya. Saudara pernah punya pengalaman yang buruk? Pernah kok? Saudara simpan sampai hari ini? Saudara benci orang-orang tertentu? Saudara tidak suka untuk masuk dalam perkumpulan tertentu karena pengalaman buruk yang tidak baik bagi saudara? Itu sesungguhnya saudara tidak lahir baru. Karena satu tanda dari orang lahir baru adalah sama-sama baca 1, 2, 3. Tidak menyimpan kepahitan di dalam hidupnya. Orang kalau menyimpan kepahitan dalam hidupnya itu dia susah sekali. Kain-kain. Kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Dosa di depan pintu dan sangat menggoda engkau tapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Kain tidak sanggup berkuasa atas dosa itu. Dia bunuh adiknya siapa? Habel. Makanya Habel belum masuk. Kemungkinan dia sudah kena bunuh. Kain membunuh adiknya Habel. Lalu Tuhan bilang begini. Kain dengar. Tanah yang engkau usahakan itu tidak akan membawa hasil yang baik. Orang hati panas, muka muram, berkat jauh. Jadi kalau orang buah hati panas, muka muram, berkat jauh. Dia hanya isi kepahitan. Kepahitan itu kalau ada di dalam kita pun hidup itu. Dia akan terpancar di kita punya muka. Saya mau tanya saudara ini ada kepahitan. Hampir-hampir saya mau bilang tidak usah omong. Karena saya lihat saudara punya hidup ini aduh manis sekali. Ya manis eh. Saudara manis kok pahit. Ya lanjut. Kedua. Orang-orang yang sudah dilahirkan kembali itu tidak hidup hanya dalam pengeluhan saja. Di sini ada yang tukang mengeluh. Banyak atau sedikit. Dia badan pengurus atau panitia. Orang kalau lahir baru itu tidak mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh. Mengeluh kok sedikit-sedikit. Lahir baru itu tidak dimulai dengan pengeluhan. Kenapa? Karena Tuhan kalau izinkan ada masalah. Dia tahu bagaimana dia menolong saudara untuk keluar daripadanya. Amin. Ketiga. Orang-orang yang sudah lahir baru itu. Mereka berkorban bagi kepentingan orang lain. Tidak hidup bagi dirinya sendiri. Masih banyak kita ini melakukan sesuatu itu berpusat pada diri kita sendiri. Padahal. Mereka yang sudah lahir baru. Mestinya mereka siap untuk menjadi berkat bagi siapa? Bagi orang lain. Oh Tuhan. Pakailah hidupku. Ini kita bilang Oh Tuhan. Oh Tuhan. Kucinta. Itu juga kamu rasa kamu bermanfaat bagi orang lain. Pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Tidak ada. Sebab bila saatnya nanti akan ada satu saat kita tidak berdaya bingung. Iya. Apakah karena umur? Apakah karena sakit? Kita bisa saja sudah tidak berdaya. Tapi waktu orang cek orang bilang itu orang sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya tidak pernah jadi apa-apa. Dia hanya jadi beban saja. Setiap kali dia bermuncul orang bilang hmm beban sudah tahu. Itu memang susah sekali ya. Hidup itu mesti berkorban juga bagi orang lain. Itu tanda orang sudah lahir baru. Kempat. Orang-orang yang dilahirkan kembali itu selalu? Dia mestinya sudah selalu bersyukur. Saya mau tanya saudara. Saudara-saudara ini bersyukur kok tidak? Bersyukur kok tidak? Orang yang mengeluhi itu sulit bersyukur. Dia ketemu pendeta dia hanya Pak hidup ini terlalu susah. Kalau memang hidup terlalu susah mati sudah. Supaya tidak usah hidup lagi. Tapi kalau hidup ada pergumulan, ada tantangan, ada semua. Tetapi bersyukur itu cara terbaik untuk menikmati hidup. Hati manusia lebih luas dari dunia ini. Artinya, bahwa seluruh alam semesta diisi di hati manusia pun masih kurang. Kenapa? Karena manusia selalu tidak pernah puas dengan sesuatu. Yang membuat kita bisa puas adalah bersyukur. Bukan berkat. Bersyukur. Dulu, pertama kali baru beli HP. Waktu itu HP masih Nokia 3315. Dia pembunyi bilang, tididit 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 waktu baru beli kita bilang biar ini saja tidak apa-apa karena saya bilang halo disini keluar disana juga halo itu baru pertama kali tapi tiba-tiba ketika lihat teman mulai ganti dia tuh pikir aduh memang mesti ganti eh lantas dia mulai ganti karena orang belum tahu dia sengaja eh tidak ada yang telpon berita nah itu dia mulai dia mulai makam puji di pemuda juga ada ada dia pakai baju hitam atau pink kok black e pink kira-kira begitu eh bersyukur berikut orang yang lahir baru itu ditunjukkan dengan apa ke taat orang yang tidak taat itu tanda dia belum lahir baru taat itu sebuah catatan tentang mereka yang lahir baru berikut orang-orang yang lahir baru itu selalu ditandai dengan memberi apa pengampunan saya bilang dimana-mana saudara bahwa sampai di titik pengampunan tuh hal yang paling luar biasa kenapa Tuhan Yesus ajar kita berdoa Tuhan ampuni saya sama seperti saya mengampuni orang yang itu berarti dalam kalimat yang biasa adalah begini Tuhan ampuni saya seimbang dengan saya mengampuni dia jadi kalau saya ampuni dia dua kali saya mendapat hak dari Tuhan untuk diampuni berapa kali tapi kalau saya tidak mengampuni dia maka mestinya saya bilang kepada Tuhan Tuhan tolong jangan ampuni saya sebab saya belum mengampuni dia kalau saudara diampuni mau? mau kalau mengampuni mau? mau itu yang bahas ingat mengampuni bukan usaha untuk melupakan masalah makin sakit hati makin tidak bisa lupa itu masalah mengampuni itu adalah membebaskan diri menyambut dia menyambut dia pun kesalahan sambil siap besok dia bikin kesalahan baru berapa kali harus mengampuni? 7 kali 70 kali bukan soal 490 kali mengampunilah sampai sempurna mengampunilah terus menerus terus menerus terus menerus karena kita tiap hari ketemu orang saya mau tanya saudara kamu ketemu orang tiap hari ketemu kau tidak? ketemu semua orang yang saudara ketemu itu membuaskan hati saudara tidak lalu kalau saudara tidak siap untuk mengampuni betapa sulitnya kita pun hidup tapi ingat mengampuni itu satu paket dengan pendamaian mengampuni dan berdamai itu satu paket ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni orang yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai biasa dia omong bilang begini untuk marah saya tidak marah untuk marah saya tidak marah kau mau marah bikin apa? masing-masing kita urus kita pun kerja kalau dia mau datang juga silahkan karena rumah ada tapi untuk saya pidia biasa iya itu mengampuni tapi tidak mau ada orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa terjadi di anak kecil dorang anak-anak kecil itu kalau main kelereng kau bertengkar mereka berkelahi orang terjadi damai ini yang kau pusudara yang kau ada masalah dia yang damai saudara lihat kalau dia berdamai tapi tidak mau mengampuni tangan di muka kepala ke kalau kita di NTT kan pakai cium 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 itu lupa sungai cium bayangkan kalau orang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu dia pun cara cium untuk saudara-saudara sedapat-dapatnya dia bisa menyakiti dengan ciuman begitu itu mengampuni orang lahir baru begitu kita ini tiap hari ketemu orang apakah ada orang yang tiap hari dia pun tugas memuaskan kita kita di asrama teman satu kamar ada ini anak dia tidak ada disini dia ada disana dia sudah susah ini anak ada teman satu kamar kamu dua baik-baik saja pencitraan ada teman satu kamar tidak ada anak naik koten ada kita tinggal sama-sama nih belum tentu itu orang pun tugas setiap hari kes puas kita kadang-kadang kes menyala lampu di kamar tadi kes menyala kita yang pusing kes mati juga tidak kita dalam madri manusia gitu pengampuni lanjut tanda-tanda orang yang lahir baru itu baca sama-sama satu dua tiga kasih yang tidak menuntut balas dia ada kasih dia mengasihi sambil tidak menuntut kan dia mau yang baik dia mengasihi saja tanda-tanda terlalu banyak saudara nanti ukur ini lahir baru ini ke mana saudara kira kalau saudara lahir baru itu berarti dulu pemalas gereja sekarang saudara jen gereja itu sebaik dulu hanya ikut ibadah pemuda sekarang sudah bisa main gitar di muka kodam mengiringi kira sebaik ingat engkau harus dilahirkan kembali Yesus bicara bukan kepada orang yang malas ibadah Yesus bicara kepada siapa Yohanes pasal tiga kepada siapa Nikodemus siapa Nikodemus pemimpin agama Yahudi dia pemimpin agama Yahudi berarti saudara tidak ragukan lagi dia punya kesetiaan untuk ada dalam aktivitas pelayanan tapi Tuhan Yesus kestudia engkau harus dilahirkan kembali tanda-tanda dong ini suhabis disini belum masih ada lagi orang yang dilahirkan kembali itu tanda-tandanya adalah dia hidup kodos harus hidup kudus kalau dia tidak kudus dia tidak lahir baru kekudusan adalah sesuatu yang berurusan dengan diri sendiri saya berulang kali ini anak dia ada bermasalah sangat-sangat bermasalah dia dia kurang kudus 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 berurusan dengan diri kasih saudara mengasihi orang lain antar orang lain segala tentang orang lain waktu bicara tentang kudus lihat pada diri sendiri saya berhutbah dan saya katakan terlalu gampang saya mencitrakan kudus di hadapan saudara terlalu gampang tapi siapakah saya ketika saya ada di dalam tempat yang menyendiri tanpa dilihat oleh siapapun bisa jaga kita pun kekudusan sendiri atau waktu saya dengan seseorang Fingo apa bisa jaga betul betul tidak tahu apa yang betul pokoknya betul kudus lanjut orang yang sudah dilahirkan kembali dia harus hidup benar lawan dari benar benar dan salah benar itu kadang-kadang rumit juga terima kasih saya sementara bicara banyak sekali orang yang sudah bekerja mereka sedapat-dapatnya akan melakukan hal-hal yang benar walaupun itu dibawah tekanan tapi dong harus lakukan itu itu bagi kadang-kadang memang bagaimanapun lakukan saja yang benar sudah selesai disini belum karena dia masih ada di sebelah kok kita bisa ukur sebentar kita berapa lama kan saudara mau lahir baru supaya sebentar kita tidak menunjuk ini orang lahir baru kok belum mari saudara lihat nanti kenapa saya kasih tahu tanda-tanda ini sebentar saudara lihat di akhir itu kira-kira oh ternyata kita ukuran kita begini kita ini telur banyak menilai orang lain sambil lupa lihat diri sendiri orang yang lahir baru hidupnya apa keadilan keadilan saya taruh dekat benar ini atau saya sebut sebagai kebenaran kenapa karena keadilan dan kebenaran ada dua hal yang seperti satu mata uang dengan dua sisi dimana ada kebenaran disitu mesti ada dimana keadilan ada disitu mesti ada kenapa keadilan diperlukan keadilan diperlukan supaya semua tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu maksudnya begini keadilan itu bukan sekedar berbagi sama bukan saya mau kasih tau kira-kira begini tuduhan-tuduhan menjadi palsu saya punya bapak saya sebut bapak kandung saya punya istri punya bapak saya sebut bapak dari winlasi bapak mantu dari winlasi ulang saya punya bapak saya punya bapak saya sebut bapak sebu istri pun bapak saya sebut bapak mantu dari winlasi sekarang saudara bisa nikah dengan siapa saja tapi bapak mantu pasti orang winlasi ya kalau saya ambil uang 100 ribu saya kasih di sepum bapak mantu adil kalau saya ambil 100 ribu saya kasih di sepum bapak mantu eh oh iya kalau saya kasih bapak kandung 100 ribu saya kasih sepum bapak mantu 100 ribu supaya waktu saya kasih sepum bapak kandung 100 ribu saya punya istri lihat saya dia bilang bapak nih ambil kasih lu pembapak tanpa saya menjawab dia punya istri eh dia punya istri dia punya bapak yang akan bilang jangan marah engkau pusuani karena dia juga kasih saya 100 ribu tuduhan menjadi palsu keadilan dibutuhkan supaya apa tuduhan menjadi palsu jadi kalau engkau menuntut hak melaksanakan juga itu adil menuntut hak harus dengan melaksanakan itu adil atau keadilan yang berikutnya adalah kalau engkau berdoa dan minta berkat-berkat jasmani jangan lupa minta juga berkat-berkat kita ini alokasikan waktu terlalu banyak untuk hal-hal yang berkaitan dengan menemukan berkat-berkat jasmani sampai banyak orang bisa dengan tidak adilnya berbagi waktu untuk kepentingan yang rohani padahal semua yang jasmani terbatas adanya saya suka pakai contoh begini kalau kita umur 50 tahun cantik atau tidak cantik sudah tidak penting lagi karena tidak bisa disembunyikan lagi dibalik lipstick dan pedag waktu umur macam-macam begini yang kamu kelihatan cantik sekali pinjong nanti sudah 50 tahun anda akan merasa bahwa ini sudah mulai meleleh dia turun saya suka bilang jangan percaya kalau nanti ada yang bilang-bilang tanta umur berapa terus saya bilang 50 terus ada yang bilang 50 macam kebaru 35 jangan percaya masa umur 50 tahun sama ke 35 itu 15 tahun ada di mana kalau kamu jalan dan kamu punya mama nanti waktu dapat kesempatan ibu pulang jalan mama terus ada yang bilang ini siapa terus mama bilang ini siapa anak nona yang pertama ada yang bilang anak nona macam kakak adi saja bilang mama bilang jangan percaya masa mama dan dipu anak macam kakak adi kalau mama dengan dipu anak macam kakak adi itu hanya dua kemungkinan pertama dipu anak punya muka terlalu tua sehingga dan dipu mama itu bedanya tipis sekali atau yang kedua dia punya mama menikah terlalu muda mengkali umur delapan tahun sunika makanya dengan doku anak tidak keren di umur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja karena sudah pensiun waktu kamu masih kepala sekolah itu itu masih aktif waktu sudah pensiun kamu ambil pensiun di kantor pos itu anak yang baru honor tiga bulan itu lihat kita dari jauh sabar dia bilang tua aman kau tua itu kita mau cek dia di umur 70 tahun rumah besar atau rumah kecil sama saja apalagi rumah tingkan karena supake tongkat mau naik di lantai dua hanya satu setengah saja di umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan umur panjang kaya atau miskin sama saja karena tidak mungkin lagi beli CI satu kilo makan sendiri gigi su tidak ada asam urat kolesterol itu makan itu susah pakai morse kumpul kumpul cucu lari lari begini terus kita senang senang lihat cucu yang paling besar bilang opa mau makan apa nak kakak bagi opa hanya bilang jangan opa makan bubur semua yang kita cari kalau tidak adil aduh yang jasman itu terbatas semua jangan lupa yang lewat orang-orang yang lahir baru itu dia tunjukkan dengan apa setia setia tulis kuat setia tekan setia setia ini setia semua mantap setia punya tema namanya setia oke orang-orang yang lahir baru salah satu tandanya adalah terus atau dengan kata lain ju ju kacang i ini ini jujur semua kok saudara jujur kok yakin jujur oke jujur lanjut orang-orang yang lahir baru salah satu tandanya adalah lemah lembut saya berkhutbah tentang buah roh dan saya kestau kelemah lembutan terdiri dari dua kata yaitu lemah dan lembut disambung menjadi kelemah lembutan kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan maaf sapung kaki lu injak itu bukan kelemah lembutan kelemah lembutan itu bukan berarti jalan permisi permisi bukan kelemah lembutan adalah titik paling tengah dimana orang benar-benar marah dan benar-benar tidak marah supaya dia marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang marah boleh kok tidak boleh tapi marah mesti proporsional kalau dia malas finggo malas memang malas itu kalau kita marah dia marah dia pun malas saja jangan marah dia pun orang kalau dia tidak jujur kita marah dia pun tidak jujur jangan marah dia pun orang kalau tidak kau saudara sulit membangun relasi harusnya kalau binggo orang yang malas binggo minta maaf saya tidak suka lu pun malas itu kita bilang untuk menegur kesalahan mu aku tidak harus menjadi musuh saya tidak suka lu pun malas yang kau bayangkan kalau orang malas datang dia selomba lebih lanjut orang-orang yang lahir baru ditunjukkan dengan rendah hati rendah hati rendah hati itu beda dengan rendah diri kita lebih banyak rendah hati atau rendah diri rendah hati hati rendah hati lanjut orang-orang yang lahir baru dia sabar sabar itu bukan berarti sabar itu tidak berarti menunggu waktu selesai ini sisi berapa jam satu aduh itu bukan sabar sabar yang dimaksud adalah tetap akan pada jalan yang benar sekalipun semua sudah kadang-kadang saudara merasa tidak adil tapi sebagai orang yang sabar saudara tetap akan menjalani segala sesuatu dengan benar itu artinya sabar orang-orang yang lahir baru ditanda dengan sederhana sederhana kata-kata sederhana penampilan sederhana dan kehidupan yang sederhana itu bukan berarti buat kemiskin-miskin karena itu bisa berarti sekikir juga sekikir dan diri kalau diri sendiri sesu sekikir bagaimana dia bisa berkorban bagi orang lain yang dimaksud dengan sederhana itu adalah tidak membelanjakan keinginan lebih tinggi daripada kebutuhan sederhana kalau memang masih ada itu HP bisa dipakai pakai itu saya dulu tidak usah terlalu-terlalu kumoh kayak apa kok itu sederhana lanjut orang yang lagi baru selalu apa tunjukkan dengan sabar menderita saya pisahkan antara sabar dan sabar menderita kenapa saya harus memisahkan disini supaya saudara tahu bahwa memang kita pun hidup untuk kemudian menyatakan banyak sekali hal ini kita kadang-kadang mesti menderita karena sesuatu contoh diantara kita ini kan banyak yang dari luar kupang dari luar NTT saudara datang ke sini tidak punya sapa-sapa untung saja tidak usah menangis saudara bersabar saudara itu waktu pertama kali datang disini saudara lihat waktu sore-sore waktu matahari terbenam bukankah matahari itu turun bersama-sama dengan air mata saudara yang tidak pernah hormat kepada orang tua waktu itu langsung ingat orang tua di kampung kan orang tua bilang nah sabar jalani saja yang laki yang mau tes tentara mau jadi tentara mau mau jadi polisi mau orang yang tes tentara tes polisi masuk itu kan orang punya yang waktu masuk itu pun susah pikul ini ransel isi pasir gantung senjata lari menderita kok tidak sabar karena ada sesuatu yang di depan lari saja bila perlu bilang ini kurang barat bisa tambah kok tambah barat 30 kilo oke sekarang kita pindah ini tanda-tanda sebentar saudara ukur saudara pendiri supaya jangan tanya bilang pak kira-kira dia yang pakai baju hijau tuh sulahir baru kok belum oke baik bertumbuh bertumbuh satu bertumbuh itu artinya hidup jadi kalau saudara sementara bertumbuh itu tandanya saudara ada hidup kalau saudara tidak bertumbuh berarti saudara ada mati jadi bertumbuh itu artinya hidup bertumbuh secara utuh mencakup tiga hal sekirin saudara dengar dimana-mana orang yang bertumbuh secara utuh mencakup tiga hal ini satu bertumbuh secara biologis biologis orang yang bertumbuh secara biologis itu hari dia punya berat badan hanya 37 dan sekarang 73 itu dia bertumbuh secara biologis itu hari dia pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja sekarang perut sepertinya ada tiga satu disini satu lagi itu bertumbuh secara ada yang semula rasa sesak dia punya celana erit bertumbuh kok tidak sangat bertumbuh ini secara umum ya makan tidur makan tidur makan tidur cocok gumuh kedua bertumbuh secara psikologis ini tidak tergantung umur dan berat badan umurnya 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung sedikit-sedikit tersinggung sedikit-sedikit tersinggung sedikit-sedikit mau keluar dari pemuda sedikit-sedikit keluar dari grup WA pales manja sekali pacaran ada tersalah sedikit blokir sublokir sublokir baru minta kita telepon lagi masa kita bisa telepon ada-ada di pemuda ini ada ada-ada dia ada disini coba tunggu coba tunggu pales sekali itu jadi psikologi harus bertumbuh juga ketiga bertumbuh secara iman bertumbuh secara iman beta suka pakai contoh yang saudara tahu ada anak umur 3 tahun ada meja berat 10 kilogram anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo 17 tahun kemudian di umur 20 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo yang berubah anak atau meja itu dewasa iman tidak meminta beban menjadi ringan meminta bahu yang semakin kuat orang dewasa iman tidak menangis meminta Tuhan tolong kasih ringan ini beban kan dia tahu Tuhan izinkan ada masalah Tuhan tahu dia pengkuat itu seperti apa karena itu orang dewasa iman tidak akan pernah meminta orang lain berubah tapi siapa yang berubah mari kita lihat sekarang catatan tentang bertumbuh catatan-catatan tentang bertumbuh baca sama-sama 1,2,3 seorang anak tidak bisa diperintahkan untuk bertumbuh betul kemarin saya jelaskan tentang itu capek disitu kan kita tidak bisa perintahkan anak untuk bertumbuh yang perlu diperhatikan adalah karena dia akan bertumbuh saja yang perlu diperhatikan adalah lingkungan yang sehat karena kita punya ini target kita kan ini tiga kan seorang anak tidak bisa diperintahkan bertumbuh tapi karena target kita ini adalah dia bisa bertumbuh secara utuh biologis, psikologis dan iman pertama kita butuh untuk buat dia ada di lingkungan yang sehat lingkungannya harus sehat bayangkan kalau dia tinggal di asrama yang semua tukang tipu kira-kira dia berpotensi sekali untuk menipu kok tidak bayangkan kalau dia tinggal di lingkungan yang tukang kayu dia berpotensi untuk jadi tukang kayu kok tidak bayangkan kalau dia tinggal di lingkungan di mana mereka itu tukang mabuk kira-kira dia ada potensi mabuk kita butuh lingkungan yang saudara kalau duduk sama-sama dengan orang yang rajin ibadah pemuda dia berpotensi untuk di tempat ibadah tiap hari kalau duduk dengan orang yang hanya menunggu menunggu apa? oke kedua kita butuh makanan yang sehat kalau saudara mau bertumbuh butuh makanan yang sehat secara biologis makanan harus sehat secara iman saudara musti dapat makanan yang sehat kalau saudara tidak dapat makanan yang sehat ingat yang sehat bergisi beda dengan makanan yang enak banyak orang suka yang enak tapi belum tentu sehat berhati-hatilah saudara butuh untuk ada dengan ajaran yang sehat supaya dia yang bertumbuh bertumbuh dengan baik lingkungan sehat makanan sehat ajaran juga sehat nanti saya mau kasih tau saudara sejumlah hal disini nanti mari kita lihat sebuah lagu lama pasti kamu suka yang lagu lagu sekolah minggu lagu apa Daniel kalau mau tumbuh harus lakukan dua hal satu dua orang kalau mau bertumbuh untuk sampai di ini hal dong semua dia mesti melakukan yang ini baca kitab suci dan satu dua tiga baca kitab suci doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh kalau mau apa kalau mau tumbuh kalau mau apa kalau mau tumbuh baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh itu lagu lama dia mengantar kita ke sini kalau kita hitungan iman itu iman seperti anak-anak anak-anak yang dimaksud ini bukan usia iman yang masih kana-kana sampai iman yang dewasa nanti saudara ukur saudara ada di bagian mana tentang bertumbuh kalau orang punya iman itu iman kana-kana ini bukan usia iman yang kana-kana kiri-kiri begini dia baru menerima Yesus baru menerima Yesus jadi kalau yang belum terima Yesus sesungguhnya dia bukan anak-anak juga dia belum ada menerima Yesus itu masih tahapan anak-anak masih suka bermain-main ibadah judia main-main kerja juga main-main pacaran juga main-main bola kaki judia main-main orang-orang yang imannya masih anak-anak di tahapan anak-anak itu adalah agresif untuk membaca Alkitab dan doa orang yang biasa baru bertobat dia mau baca dia taruh target botol-botol dalam dia pun diri saya harus bacakan sehabis ini Alkitab saya harus berdoa saya harus taruh jam doa itu jam setengah lima pagi walaupun saya tidur jam tiga saya akan bangun setengah lima ternyata weker tidak bunuh jam lima sore agresif orang-orang yang bertunggu imannya masih anak-anak itu dia pengkehidupan rohani belum stabil ada waktu ketika kita ada dalam ibadah pemuda dia rasa tersentuh sekali kadang-kadang dia rasa memenang itu saya sekali khutbah khutbah tadi itu betul betul di saya aduh rasa-rasanya saya ingin kembali ke rumah bapak itu kalau dia ada tapi ada waktu dimana dia gila sekali dia bisa ada dalam sebuah ruang ibadah dimana dia sangat betul-betul masuk di dalamnya tapi keluar dia menjadi aneh sendiri karena belum stabil dia punya rohani lihat anak-anak itu ini kan banyak guru-guru kan coba lihat anak-anak SD dulu kami masih sekolah kenal satu jam yang dia pun nama jam keluar main pakai bahasa Indonesia bilang jam istirahat pada waktu teng-teng-teng wow kami dulu pergi sekolah itu takut sepatu rusak taruh di tangan buku taruh di sini baru tendang air hujan di kapan anak-anak sekali lanjut iman itu kalau masih anak-anak masih ingin diperhatikan lebih tapi ingin dia dia ada melayani itu penampilan so dia datang itu hanya untuk kamu sudah lihat sepatu putih kredi gitu itu dong ingin diperhatikan saya tidak bilang tidak usah pakai sepatu pakai saja tidak usah tutup sepatu ada di kamar jadi kalau saudara lihat dalam pelayanan dalam lingkungan kita pemuda ada yang ingin diperhatikan lebih apa itu dari segi dia punya nanti saudara ukur dia ini dia masih di anak-anak sekali selanjutnya kalau dia masih iman kanak-kanak makanan rohaninya masih susu belum bisa menerima yang keras baru ada sedikit perbedaan pendapat saja dia sudah gili sesekali anak-anak kecil itu kalau dapat makanan yang keras itu menangis lah kepingin memenang siapa anak itu kalau mereka bertengkar itu kan dia cepat-cepat menangis adalah jalan keluar anak-anak imannya masih anak-anak saudara lihat orang-orang yang dia punya iman itu masih tarap anak-anak itu mudah undur dari Tuhan jika mengalami gesekan dengan sesama saudaranya dia mundur baru ada hal sedikit tipe muda dia sudah tidak mau ikut lagi sudah lah sudah biar kamu pergi kamu yang urus saya indonesia kamu yang dapat baju semua baju ukuran XL kamu dapat saja saya tidak usut itu orang-orang yang dia punya kehidupan dia punya iman itu masih tahapan anak-anak mari kita lihat dia naik sedikit kalau dia bertumbuh imannya di tahap remaja kalau ini iman sudah naik disini berarti disubuh kalau kita pakai kategori kategori remaja di kategori remaja kehidupan rohaninya semakin stabil harusnya semakin stabil ada keinginan untuk lebih banyak mengenal Allah dan bertumbuh di dalamnya keinginan kalau orang yang di iman makin tinggi dia pun keinginan untuk mengenal Allah makin besar biasanya kejatuhannya terjadi jika berhubungan dengan kehidupan lamanya atau karakter karakternya yang negatif orang yang kalau dia pengkehidupan iman itu ada di tahapan dalam tanda putih remaja jangan selalu kasih ingat dia pada kehidupan lamanya atau hal-hal yang menyangkut dengan karakter saya pakai kata karakter ini begini cara berpikir membentuk tindakan tindakan membentuk kebiasaan kebiasaan membentuk budaya budaya membentuk karakter saudara lihat kalau yang pinggo suka main game tidak nanda suka main game yang suka main game yang dimengapiskan waktu lama sekali untuk bermain main saja kadang-kadang orang seti lebih lawang kok kalau dia diingatkan terus dengan itu kadang-kadang pelayanan terganggu hanya karena di pengkebiasaan itu kadang-kadang dikasih habis waktu banyak disitu sampai kemudian yang sebenarnya dia iman harusnya sudah lebih stabil dia menjadi menur dia nanti jadi orang yang cenderung tidak bisa mengatur waktu yang baik dia akan cenderung menjadi bermasalah sekali kalau dihadapkan pada pilihan-pilihan ketiga orang-orang yang bertumbuh di tahap ini itu ketergantungan dengan orang lain dan pertumbuhan rohani makin berkurang dia makin berkurang karena dia mau menuju pada dewasa dia tidak akan terlalu banyak dia coba untuk mendefinisikan dia pun diri itu seperti apa dalam soal iman dia tidak akan tergantung pada seseorang bahwa kalau ada orang yang menjadi konselornya atau menjadi pendamping atau apalah silahkan dia mau tapi tidak akan terlalu lagi dia waktu ketika pertama kali dia baru mau menerima Yesus dan lain sebagai orang-orang yang bertumbuh di tahap ini dia sudah mulai bisa menerima teguran dari orang lain dia pun merasa tersinggung mulai agak hilang hilang sedikit kadang-kadang orang tidak tegur dia dia bilang pakai tuapim muda tolong tegur saya kenapa harus tegur pak ini sombong jangan tidak pernah tegur saya oh salah di pembagian salah oh iya kira-kira gitu jadi kalau ada kesalahan dia siap untuk ditegur berikut sifatnya mulai memberontak karena sudah mulai merasa tahu banyak padahal tahu saya potong ini tapi dia merasa mulai tahu banyak tetapi sebenarnya baru sekedar paham dan belum dipraktikan teorinya banyak sekali orang-orang yang tahu-tahu saya potong yang paling bikin susah di dunia orang itu kalau dipintar betul atau bodoh betul itu gampang diatur tapi yang tahu-tahu sepotong itu bermasalah orang kalau di kota betul dan di kampung betul gampang diatur tapi yang sulit mendefinisikan saya ini kota kampung nah itu kita pusing dan dia lanjut kalau orang bertumbuh iman di tahap ini tahap pemuda tahap pemuda pengaruh kehidupan rohaninya mulai sampai di kepala saudara paham apa yang maksud saya ketika dia sampai di kepala mulai bisa menganalisa mulai bisa berpikir kehidupan rohani kuat berakar kuat firman Tuhan menjadi kuat harusnya kalau dari kategori saudara pemuda saudara mestinya sudah disini kategori ini harusnya tapi kategori pemuda belum tentu imannya seperti ini orang-orang yang ada disini pengenalan akan Tuhan sudah semakin mandiri semakin mandiri orang-orang yang ada di tahap ini imannya taat setiap penyangkalan diri dan pikul sendiri menjadi sebuah kesedaran baginya untuk mau bertumbuh taat setiap menyangkal diri pikul salib menjadi sebuah kesedaran baginya memang namanya ini kita pun tanggung jawab kita harus laksanakan harus orang-orang yang ada tapi ini rela untuk melakukan hal-hal yang dikenali Tuhan sekalipun itu membuat dirinya sakit sakit untuk Tuhan pun baik untuk Tuhan pun mau dulu tidak ada dulu beta paling suka minta Aldi menyanyi itu lagu bilang suka-sukamu Tuhan suka-sukamu Tuhan itu dia pun pertama bilang apa itu Aldi menyanyi seperti begini pertama dia pun lagu begini apa lagu suka-sukamu Tuhan pertama kemana yang BTS nyanyi itu bukan apa pertama sekarang hidupku telah ditebus apa oleh kuasa darah yang kudus apa lagi diriku lagi berikut apapun yang apapun yang jangan kau lakukan dia pun terhadap begini asalkan Tuhan senang semua kurelakan namamu dinu ya asalkan Tuhan senang semua kurelakan padahal sakit tapi nama Tuhan dipermuliakan kalau sudah paham itu baru boleh banyak suka-sukamu Tuhan ini tidak paham ini tapi oke semuanya tangan di atas kita berdandut bagi Tuhan pas mau sampai di sini aduh betul merila suka-sukamu Tuhan tuh harus sampai di puncak dulu asalkan Tuhan kusenang semua kurelakan namamu dimuliakan baru boleh bilang suka-sukamu Tuhan sudah yang berikut orang-orang di tahap ini dia menjanji saksi saudara pernah mendengar kata menjanji pernah berarti ini saudara baru pertama kali mendengar kata apa menjadi saudara tahu arti kata menjanji betul sekali menjanji artinya menjadi menjadi kosa kata kita hari ini sudah dua kosa kata yang pertama adalah bertekum yang artinya bertekum dan kosa kata yang kedua menjanji artinya menjadi saudara terlalu dahsyat di tahap di tahap ini orang akan menjanji yang artinya menjadi saksi saksi adalah orang yang melihat mengalami merasakan dan kemudian mengatakan kepada orang lain pengalamannya kan makin mendiri kan dia sudah bisa melihat mengalami merasakan dan diberbagi dari orang lain orang yang ada di tahap ini mempunyai kerinduan untuk membimbing orang lain untuk mengenal Tuhan mestinya kalau kamu punya pacar itu dia pemalas gereja kamu yang bimbing setiap kali dia datang dia menyanyi bimbing lagaku sudah bisa bimbing orang kalau apalah ini guru-guru banyak pasti sebiasa membimbing pakai bahasa yang lebih arkitabia dia akan menggarami dunia tingkat yang paling terakhir adalah bertumbuh tahap iman yang dewasa dewasa iman itu tidak banyak di pencatatan saudara lihat waktu anak-anak pencatatan banyak remaja banyak pemuda dia masukin sedikit dan waktu dewasa sudah sedikit hanya dua pertama melakukan perubahan dalam diri itu tanda dewasa yang kedua disiplin hanya dua isinya keseluruhan untuk menjadi disiplin ini saudara bukan sekedar saudara tahu bukan sekedar sebuah kewajiban dia masuk betul-betul sampai di dalam hati di dalam hidup kita pertumbuhan sekarang itu harus seperti apa saya mau keseluruhan saudara orang yang mendua hati hidupnya tidak akan pernah tenang tidak akan alkitab bilang begitu orang tua dulu bilang di satu waktu yang sama orang buru rusak dua ekor sekaligus dua-dua tidak bisa diharus ambil keputusan buru yang mana yang jantan atau yang jantan kan itu rusak dua-dua jantan kenapa saya harus bicara ini dengar anak-anak dalam kategori anak-anak dalam kategori pengusaha orang Kristen dalam kategori pemuda cenderung untuk berapa yang kaliling-kaliling gereja itu di penama apa lagi apa lagi oh sudah ini hari gereja di sini besok di situ lusa di sana apa namanya nah itulah saudara kalau saudara menghabiskan waktu hanya untuk dari satu gereja di gereja yang lain di gereja yang lain saudara sulit bertumbuh sampai di titik ini kenapa tidak bisa bertumbuh saudara lagi membeluangkan waktu yang cukup banyak untuk membanding-bandingkan dan bertengkar nanti masih disekitar soal baptisan lah masih disekitar soal musik lah masih disekitar soal-soal yang begitu dong kapan saudara bertumbuh padahal untuk sampai di sini saudara harus makan buang yang ini semua berapa banyak waktu yang saudara pakai untuk hanya sekedar membanding jadi kalau saudara ini bertumbuh dengan cepat saudara sambil keputusan saudara mau bergerja di mana harus karena apa karena dengan demikian saudara akan ditolong untuk tadi mempersiapkan ini semua tunggu nah ini saudara bicara soal kedewasaan bertumbuh menjadi dewasa itu tanggung jawab bukan selera masih banyak pemuda masih ada di beribadah dalam selera kategori pemuda bukan tanggung jawab ada satu persoalan yang paling sering ditangani ketika bicara tentang anak-anak muda adalah Pak, rubah dong kita punya ibadah rubah seperti apa? oh harus musiknya kayak begini semua kayak begini semua, kayak begini seterusnya lalu pendasarannya dimana? oh orang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu mesti begitu Pak, oh tidak saudara mesti tahu walaupun tidak tertulis ini saya ingin menyampaikan sedikit kita diskusi sedikit ya tidak apa-apa, Pak ini penting menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu itu harus ada tiga pokok utama tiga pokok utama dalam menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran pertama tidak disini dari biar kita kasih hilang buang ini pertama menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran bukan reaksi emosional bukan reaksi emosional tetapi sebuah sikap iman tetapi apa? tetapi apa? ada orang mati tahu orang mati? tahu meninggal itu yang mati kok tidak? yang mati kalau ada orang mati, teman punya orang tua mati, dia sedih kok tidak? sedih kalau saudara punya orang tua yang mati, sedih kok tidak? waktu saudara sedih, saudara bertanya disini apa yang saya imani tentang kematian? apa yang saya imani tentang kematian? saudara merenungkan karena saudara baca kitab suci, saudara berdoa tiap hari saudara beriman karena Tuhan anugerahkan tadi kita punya bahan yang siang tadi saudara menemukan kematian bukan akhir dari segala sesuatu kematian adalah tempat dimana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa supaya kita hidup bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan di surga berdasarkan keyakinan iman itu kita menyanyi sabar dalam susah sukarmu sabar Tuhan ada sertamu sabar, sabar beriku wat padamu realistis terhadap sebuah persoalan tetapi menanganinya dengan keyakinan iman itu sikap iman orang yang bereaksi emosional kalau ada orang tua meninggal dia datang takkan dia tahu menyanyi ke tuto dia minta untuk bawa satu lagu dia akan mulai begini di dalam do'amu kau sebut nama baru begitu seorang di interlude-nya kasih kesempatan anak kecil satu baca puisi dengan judul ditinggal ayah saya diikutin semua orang menangis berlaku seperti ini semua menangis kalau anda hanya ingin menangis cukup nonton film Korea iya kenapa ini hal penting karena saudara punya masalah kok tidak tidak usah om saya lihat ini muka masalah supaya ketika berjumpa dengan masalah saudara bertanya tentang hal ini apa yang saya imani jadi kita memilih lagu bukan karena selera di lidah masih banyak kita kan pakai selera ku yakin kau hadir kenapa harusin lagu lagu enak pak enak nah pilih berdasarkan enak saudara saya berapa seriuskan hal ini terlampau serius saya tegur satu WL liturgos ketika kami KKR di Alor perbatasan Alor Tengah Selatan dan Alor Selatan karena dia calon pendeta saya butuh untuk ajar dia kami dua malam KKR malam pertama pas mau masuk hari kedua saya bilang dia eh besok engkau berhenti sebentar malam engkau berhenti ucap itu kalimat yang tadi malam itu berhenti ucap dia bilang yang mana bapak masa kami memulai ibadah dia bilang begini saudara-saudara mari semua kita siapkan hati kita kita mau menyembah Tuhan dalam rodaan kebenar bebaskan hidup kita kasih lepas semua yang datang dengan persoalan kasih tinggal semua di luar kita mau datang kepada Tuhan saya bilang kai orang datang bawa masalah lu suruh ke setenggak masalah di luar dia masuk dia habis-habisan dalam ibadah ke luar dia ambil kembali dia bawa masalah dia bawa pulang di rumah itu yang kau mau justru kalau datang kepada Tuhan datang bawa masalah kalau kita tidak bawa masalah kepada Tuhan kita bawa di mana bawa di luar jelas yang saya maksud jadi jangan asal omong suruh orang bebasan padahal kita masih tinggal di dunia di dunia ada masalah yang perlu disikapi secara iman makanya harus ambil keputusan saudara ingin beribadah dan bertumbuh di mana tempatnya ajarannya semua harus sehat bagi saudara harus sehat supaya bertumbuh kalau saudara hanya ada disini disitu disini disitu saudara hanya membanding-bandingkan saudara menghabiskan waktu berdebat padahal iman tidak bertumbuh dari perdebatan pengelaman dengan Tuhan makanya kalau ada masalah bertanya apa yang saya imani saya sejengkel ya kira-kira gitu ya itu pertama menyembah Tuhan dalam rodaan kebenaran bukan reaksi emosional tapi apa sikap iman kedua menyembah Tuhan dalam rodaan kebenaran kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan saya khutbah habis saudara mau puas kalau tidak puas tidak penting tahun depan saudara mau undang saya lagi kalau tidak tidak penting yang lebih penting adalah kemuliaan Allah dinyatakan bagi orang yang suka judi kalau saudara tegur dia stop berjudi dia senang dia puas tidak puas tidak penting kan kemuliaan Allah lebih penting di kalangan orang-orang muda banyak yang beribadah mencari kepuasan dan bukan kemuliaan kapan bertumbuhnya kapan bertumbuh padan manusia selalu tidak akan puas dengan banyak hal menyembah Tuhan dalam rodaan kebenaran saudara pulang baca babai yohanes fasel 4 ketika yesus berjumpa dengan perempuan samaria itu di sumur yaqub itu kalimat yang diucapkan tentang menyembah rodaan kebenaran ini perempuan bilang nenek moyang kami menyembah Tuhan di gunung gerisi tapi kamu menyembah Tuhan di Yerusalem karena ada baik ta'ala Tuhan bilang begini ala itu roh dan kamu harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran tidak lagi di gunung gerisi dan tidak lagi di Yerusalem berarti tidak boleh ada tiang-tiang gereja yang memutuskan itu baru tapi sekarang apa yang terjadi adalah weh kalau disini disitu kurang disini disitu akhirnya kita kasih habis waktu dengan picari disini atau disitu kapan bertumbuh pohon cabai yang di luar itu dengan bunga matahari atau pakai bahasa sini bunga ta'i ayam kalau kasih pindah dari satu pot ya satu pot tiap hari bertumbuh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah saya melayani di satu gereja pas saya khotbah habis ada satu ibu datang mimpah pendeta khotbah tadi saya bilang kok memang sayang dan ibu bilang begini iya coba saya pun pendeta dan ibu bilang apa mama coba mama omong ulang ibu ini berkutung saya satu hari yang ini khotbah saya seulang-ulang tapi langsung ibu bilang ini pendeta yang ini dan tidak baik semua padahal ibu tidak tahu waktu ibu belum bangun tidur itu pendeta ada berdoa ke sini ibu tidak tahu ibu mungkin makan tidak berdoa itu pendeta ada berdoa ke sini waktu ibu tidak berdoa tapi waktu ibu berketemu saya ibu langsung bilang itu pendeta tidak apa-apa saya pun maksud tahu maksud tahu saya pimpin satu ibadah tutup kunci tahun pas habis Tuhan bilang Pak Pendeta Pak Pendeta kita foto-foto dulu lagi kita foto-foto oke foto habis Tuhan bilang Pak Pendeta kami nanti akan undang Bapak lagi kami akan undang Bapak tapi oke kasih tahu saya jauh-jauh hari kan saya punya jadwal yang cukup padat dan saya afirsa tempat ke tempat yang lain dia bilang iya Bapak biar kok kami ketawa-ketawa saya bilang kenapa-kenapa jauh ibu omong ulang ibu omong ulang ibu kalau mau ketawa-ketawa tidak usah undang saya undang Sule saya boleh menggumuli khutbah ini setengah mati berhari-hari hanya untuk ibu tertawa-tertawa ibu lagi sakit dia bilang tidak Bapak saya pun maksud apa aku saya dengar langsung ibu ngomong ini saya pun istri bilang saya Bapak Bapak pikir Bapak bagus Mama diundangkan Mama bilang coba cek semua orang yang undang Bapak jangan sampai kamu pidong hanya untuk ketawa-ketawa kamu pikir Bapak Sule coba cek nanti kamu bilang begini lu rugi tidak Bapak Pendeta Yandi yang khutbah kok iya dia bilang apa tahu pokoknya kita senang gitu wah banyak orang beribadah cari kepuasan bukan cari kemuliaan ketiga menyembah Tuhan dalam rodan kebenaran Tuhan menjadi satu-satunya pusat Tuhan menjadi satu-satunya pusat tidak boleh ada ornamen lain yang bisa menggantikan Tuhan sebagai pusat penghutbahnya tidak boleh musiknya tidak boleh penarinya tidak boleh lampu-lampu tidak boleh ada ornamen apapun yang menjadi pusat hanya itu berani saudara geser sedikit saudara tidak menyembahnya dalam rodan kebenaran itu seserius itu kalau mau bertumbuh kan tujuan kita bertumbuh karena sini mengutus dorang mengutus primah seserius itu Tuhan menjadi pusat banyak pendeta merampas kemuliaan Allah saya memahami pertobatan sebagai sebuah peristiwa terus-menerus sekitar tahun 2016-2017 saya merasa saya bertobat lagi dimana itu pertobatan ketika saya pimpin di Kuenonia habis itu bercerita dengan ibu pendeta ibu pendeta yang begini pendeta Yandi waktu itu waktu itu 2016 dia bilang saya sudah tiga kali pergi ke Israel waktu pergi ke sana pak pertama kali itu dong kasih tau kubur Yesus saya foto disitu dong kasih tau ini taman kecemat saya foto disitu waktu pulang saya mati mama saya pulang cerita dong saya bukain foto waktu saya buka saya rasa tidak enak kenapa kubur Yesus saya pemuka ada taman kecemani saya pemuka ada saya perasan ini di berikut saya tidak foto lagi saya pundi disitu kalau kubur Yesus saya foto khusus kubur Yesus untuk yang saya ada disitu saya simpan di file pribadi dan untuk kebutuhan saya pribadi saya buka saya bilang oh mama saya bakal mama pemuka ada di di kecemani jangan sampai hari itu bukan Tuhan Yesus yang kena tangkap mengkali mama yang kena tangkap kisah itu hanya begitu waktu pulang saya pikiran sekali saya sangat pikiran kenapa dulu itu kan pendeta Yandi itu paling suka terbang dari satu bandara ke bandara yang lain satu gereja yang lain saya suka taruh pendeta Yandi Yandi Manove ada disini berapa banyak orang like berapa banyak orang komen kepuasan saya ada disini saya berpikir ternyata siapa yang saya beritakan saya sementara beritakan tentang saya pendid saya tidak sementara beritakan tentang Yesus saya mesti bertobat mesti mungkin ada yang dia taruh begitu tapi dia beritakan tentang Yesus kalau saya waktu itu berefleksi saya sendiri saya berhenti karena yang saya cari saya ingin ada pengakuan dari orang lain saya ingin sampai orang tahu orang lain lihat ini saya ada dimana bukan Yesus yang dimuliakan saya bawa orang datang kepada saya kepada gereja saya dan tidak bawa orang datang kepada Tuhan Yesus itu di pemasaran bisa tangkap yang saya maksud kalau saudara pegang ini empat kurang satu berarti tiga hal ini saudara ada di poso datang gereja karena tugas saudara ada di kupang saudara ada di agape saudara ada dalam tiga hal ini saudara tidak ada masalah di situ tidak ada sama sekali besok-besok ada teman dari gereja pentakos tapi yang kak ibadah sama-sama oke kita pergi tidak apa-apa tapi saya kuat di sini karena saya tempat bertumbuh di sini tapi kalau kak masih mencari-cari kak menjadi rumit untuk bertumbuh kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus stop disitu saudara dengar yang terlibat berbahagialah mereka yang membawa damai bukan yang mencari kalau subahwa dia mau cari bikin apa saudara lihat kalau orang mencari sebentar pulang ke kamar lupa hp di sini datang cari kok tidak kenapa tidak kasih tinggal saja supaya orang di sini dapat waktu saudara baru kepingin mencari sesuatu yang hilang saudara pun tingkah laku gerak badan saja terbaca saudara-saudara kak kenapa kok kak saya punya hp jadi kak lupa di sini tidak di kupang lalu kenapa cari di sini kita tidak aman di satu tempat tidak aman karena kita lagi mencari tapi kalau saudara pulang ada bawa hp masih datang cari kalau saudara masuk di sini bawa hp masih cari datang bilang kalau saudara telah membawa saudara datang dengan baik langsung itu kan cukup di situ kita sepakat berapa orang bertanya masa kita sepakat berapa orang bertanya dia begini berapa orang silakan itu catatan penting saudara saya minggu muli bahan ini secara baik karena saya berbicara tentang bertumbuh silakan doni satu lagi satu laki-laki satu perempuan dan satu lagi laki-laki silakan doni saya mau berbicara yang berkata dengan adalah hebat kan tadi panggung terbang tidaknya ciri-ciri betul kalau orang ini berlahir baru atau belum ya maksudnya kan ketika kita berlahir baru bertumbuhan itu untuk berbang pada bertumbuhan itu mungkin kita ada masih bisa jatuh ke dalam dosa kalau misalkan di beberapa hal kita masih belum bisa untuk fully kalau misalkan itu apakah kita belum lahir baru oke itu pertanyaannya yang baik pak kita kan lahir baru ada tanda-tanda yang menyertai kita ada lahir baru dan tanda-tanda ini ada dimana tanda-tanda dong ya ini ada tanda-tanda ini kan tapi pak kita ini kan manusia masih ada kemungkinan jatuh apakah itu tanda bahwa kita belum lahir baru tidak penjelasannya ada disini penjelasannya sangat berkaitan yang begini lahir baru bukan peristiwa satu hari bukan peristiwa satu hari kelahiran baru itu kelahiran terus menerus dimana ada kadang-kadang kita terasa kan kita masih hidup di dunia tapi lahir baru tadi berkaitan bahwa saya tidak akan memberi diri saya ini kepada dosa tidak karena saya telah dipegang oleh Tuhan Yesus tadi ilustrasi yang ada di nando ada godahan dimana kita mau jatuh ke situ tapi saya harus meyakinkan diri saya lebih di situ dan meminta Tuhan memegang saya bukan karena ketika kita tiba-tiba menunjukkan tidak sabar lantas tiba-tiba kita lancar saya kalau begitu saya belum mulai bukan lahir baru selalu mulai dari cara berpikir kita ya mbak cara berpikir saya tidak lagi hidup kan begini ada orang yang katakanlah dia jujur terus terang tapi dengan cara berpikir yang lama orang jujur dengan cara berpikir yang telah dilahirkan kembali dia akan lebih bayangkan kita mau jujur ada satu anak ikut ibadah main-main sah sebagai teman yang ingin jujur kita bilang lo tidak boleh begitu jujur itu lama bereaksi secara cepat untuk orang yang lahir baru dia akan jujur juga tapi dia pun cara lebih berhikmat dari itu sebab dia pun maksud supaya satu jam buat ada kegaduhan di dalam apa tapi justru dia sendiri membuat kegaduhan baru di situ kita bisa bedakan sama-sama jujur tapi dengan cara berpikir yang berbeda ada waktu dimana kita seperti mau jatuh tapi kan Tuhan pegang kita tapi kalimat kuncinya ada pada lahir baru berkaitan dengan peristiwa terus-menerus kalau kita kaitkan dengan roh kudus roh kudus selalu begini kenapa kita dimetraikan dalam nama roh kudus penjelasannya adalah kepada kita diberi hidup baru tiap-tiap hari tiap-tiap hari dari satu hari ke satu hari dan satu hari ke satu hari supaya kita menjadi sempurna seperti kristus amin yang perempuan silahkan belum perempuan baru habis itu seorang yang laki-laki perempuan ada? silahkan silahkan padahal kalau dia tidak minta saya akan tunjuk dia oke silahkan bagaimana? bagaimana dengan pertanyaan saya bagaimana dengan mungkin kami kadang-kadang tidak mau bedul ya karena terlalu banyak jadi daripada saya memikirkan banyak ini mesti saya cari hal-hal yang membuat saya senang oke yang pertama yang pertama yang kedua menurut bakat segera yang signifikan kita perlu menilai dari kita iman kita sudah ada di mana karena secara pribadi saya berpikir kalau saya jadi anak-anak mungkin ada dua hal yang menjadi pernyataan menarik yang pertama keasli berbicara tentang Pak ini terlalu banyak untuk apa kita pusing-pusing disini kalau tidak mungkin saya ingin memberi dua hal hal pertama adalah ini sangat berkaitan bahwa betapa kalau ini semua terjadi di satu orang gampang kau susah gampang kau susah susah supaya sejak awal saudara tahu bahwa untuk menjadi orang dengan tanda-tanda seperti ini berharap pada diri sendiri sebuah ketidakmungkinan bahkan berharap kepada orang lain pun tidak mungkin saudara butuh roh kudus disini karena kau dilahirkan dengan tanda-tanda tadi roh kudus di bagian awal jadi manusia yang akan menjadi baik seperti ini adalah manusia yang dituntun oleh roh kudus amin disitu ya itu hal pertama yang saya sampaikan tapi hal yang kedua pelarian kita jangan pada kesenangan dan kenyamanan jangan banyak orang tidak mau berpikir yang ada disini yang penting dia nyaman saya ada nyaman-nyaman saya ada baik-baik banyak orang pergi ke gereja dia punya tugas hanya untuk beribadah dia tidak mempeduli dengan yang lain saya tidak ada masalah saya beribadah kita panggil pelayanan dia menjadi dirinya untuk dirinya sendiri tidak ada urusan di orang lain dia nyaman kan dia senang kan padahal dengan Tuhan kan bukan dapat kesenangan suka cita saudara kan tahu saya suka membedakan antara senang dan suka cita senang dan suka cita beda kok sama beda karena dia pun tulisan beda senang berarti kepuasan-kepuasan yang kita terima suka cita berkaitan dengan sikap kita terhadap keadaan baik itu baik keadaannya baik tidak baik keadaannya menyangkut senang Alkitab berkata ingat ada waktu untuk senang ada waktu untuk susah jadi kalau saudara sementara senang sekarang ingat sedikit lagi susah kalau saudara sementara susah sekarang mungkin sedikit lagi sumati karena kita tidak tahu kita belum tetapi menyangkut suka cita Alkitab berkata bersuka citalah senang biasa senang itu bagian dari suka cita tapi senang itu bukan suka cita sama ke ban itu bagian dari otto tapi ban itu bukan otto supaya jangan baru naik ban kira-kira naik otto itu dua kalian ber nah jangan cari kenyamanan jangan cari senangan itu bagian pertama bagian yang kedua seberapa signifikannya kita memilih kita pun diri dalam tahapan ini pertama tahap-tahapan ini dimaksudkan supaya kita tahu kita ada di bagian mana dulu bagian yang dimaksud adalah jangan sampai kita merasa kita sudah beres dengan kita pun diri ini hanya tagal karena kita sudah terima Tuhan Yesus banyak orang salah satu persoalan di dunia ini asri persoalannya adalah radikalisme beragam kenapa? karena banyak orang tidak masuk dengan baik ke dalam agamanya masuk betul-betul untuk memahami ajaran agamanya dia hanya ada di permukaan ibarat seperti anak-anak dan masyarakat akhirnya dia pikir Yesus tahu segala sesuatu memahami tentang Alkitab dan Tuhan ibarat kita masuk semudah waktu kita masuk semudah yang luas kita butuh pegangan yang berikut kita tidak bisa tidak bisa menjangkau itu semudah tidak bisa terlalu luas sehingga tidak boleh ada satu orang merasa dia telah selesai dalam depur urusan jadi semua yang disampaikan tadi itu sangat berkat kita ada di posisi mana untuk saya pun diri kalau hari ini cara menilai yang signifikannya adalah begini selama ini saya buat apa? saya baca Alkitab saya sudah baca Alkitab tiga kali pergi pulang dari kejadian sampai wajah itu bagus tapi banyak orang masih menghabiskan waktu di membaca belum pada refleksinya refleksi sudah masih pada apa yang harus dilakukan lagi itu bertingkat tingkat untuk mencapai kepada sesuatu yang dalam tanda petik disebut sebagai kedewasa seperti itu banyak orang kan betak bicara Alkitab dengan satu orang tua dia bilang hey anak kau sekolah teologi saya begini-begini baca Alkitab selama kali betak senyum judia marah senyumnya apa? betak heran baik sebaca Alkitab lima kali saya masih sombong begini harusnya kalau selima kali baca Alkitab saya tahu rendah hati ini kalau lima kali baca Alkitab masih sombong begini apa artinya baca Alkitab? ada banyak orang yang menghafal ayat khusus dalam Alkitab kita omong apa semua dia tahu habis tapi coba lihat dia berhidup Alkitab kan bukan sekedar hafalan kehidupan penilaian di situ sekali lagi kekristianan bukan agama kekristianan ini bisa diukur terakhir karena kita butuh makan malam kalau kita tidak makan malam kita tidak bisa dewasa secara biologis mau ini atau ini atau dua-dua bertanya setuju silahkan saya mau jawab kalau sebagai manusia itu kalau iman kita kalau di dalam tahap remaja itu seperti apa hanya berpikir tentang hidupnya yang lama kerasa negatif bahkan dia sudah menerima Tuhan secara stabil itu seperti apa banyaknya ini tahap iman yang di dalam masa krimajian itu seperti apa oke vingo berusaha untuk menyampaikan kalau kita ada di tahapan iman dalam tanda betik seperti remaja itu kan seringkali kejatuhan kita ada pada karakter kita yang lama pada masa lalu kebiasaan-kebiasaan kita yang pertemanan kita atau apa ini ini seperti apa sesungguhnya sesungguhnya kan untuk dipahami begini vingo kalau engkau anak remaja dan sekarang bukan lagi karena remaja ialah manusia berusia belasan tahun vingo kan bukan belasan tahun lagi bagi remaja carilah teman yang baik sebab tentang persahabatan tentang teman Alkitab Omen bilang apa pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik nah katakanlah vingo ini dulu suka bunuh orang itu kebiasaan baik atau tidak tidak baik terus ketika vingo sudah bertobat nih mau tetap paten tidak akan lagi membunuh orang apalagi orang itu adalah nando vingo tidak mau bunuh terus satu saat nando bikin tersinggung vingo karena tadi-tadinya dia suka membunuh ada teman yang bilang vingo kesikan gas kasih tunjuk vingo ini sapa kira-kira vingo mau kesetujuk masa lalu atau tidak tidak padahal ini bisa kan untuk bilang jangan sampai kita diingatkan pada masa lalu ayo kan kira-kira Tuhan kita ada disitu gitu ya amin Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati